salam semua para tetua, jumpa lagi bersama mimin di channel alurmu semoga para pendengar alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup oke mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai mendengar kata-kata itu, Jenderal Guangzhou semakin bingung, karena dirinya masih meragukan identitas King Ruo yang menggunakan pisau cahaya untuk melawan orang-orang dari klan dewa udara tersebut apakah kamu tidak memperhatikannya, bagaimana dia menggunakan pedang langit biru itu? ucap Guangzhou membela diri, Jenderal, aku juga tahu itu, tetapi yang lebih penting saat ini adalah menolongnya masalah dia orang kita atau bukan, kita akan mengetahuinya nanti saat ini dia sedang melawan dua kekuatan, jika kita tidak menolongnya maka dia akan mati ucap salah seorang di antara mereka yang sudah tidak sabaran untuk terlibat dalam pertempuran tersebut Komandan Guanglin, kita tunggu sebentar lagi, amati saja pertempurannya, karena aku tidak yakin dia dengan mudah dibunuh ucap Guangzhou menjelaskan di arena pertempuran, King Ruo terlempar ratusan meter beberapa kali, hingga menghantam mantra formasi pelindung kota tanpa mempedulikan rasa sakit, dia terus bangkit dan melanjutkan serangan ah, bang saat teriaknya marah, kali ini aura dewa Luo memancar dengan pekat dari tubuhnya saat darah emas mulai keluar dari bibirnya pukulan yang telah diterimanya dari puluhan serangan dari dua klan dewa tersebut benar-benar mengacaukan kekuatan yang ada dalam tubuhnya sehingga kemampuan untuk mengendalikan kekuatan darah dewa yang ada dalam tubuhnya mulai tidak terkendali dia putra Luo Feng, ucap Luo Hei saat melihat darah emas yang menetes dan merasakan aura dewa Luo yang begitu pekat belum usai keterkejutan semua orang ah, teriak King Ruo lantang sus, tiba-tiba muncul sebuah piringan emas raksasa lalu membelah diri hingga menjadi jutaan keping dan melesat ke segala arah tidak, dia memiliki tiga darah kekuatan dewa dalam tubuhnya, ucap seseorang lalu menjaga jarak semua orang semakin terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa King Ruo memiliki tiga darah kekuatan dewa King Ruo kini benar-benar seperti dewa kematian yang mengendalikan tiga kekuatan yaitu pedang langit biru, pisau cahaya, dan cakram langit ling pasukan aliran hitam yang melihat pertempuran tersebut juga tampak sangat terkejut ternyata King Ruo adalah orang yang berasal dari daratan ilahi, ucapnya sambil menyerang Hu San dan yang lainnya di atas langit, serang secepat mungkin dan hindari serangannya, kita harus menguras tenaganya dan membiarkannya lemah sendiri ucap Luo Hei memberi perintah pada pasukannya sambil menatap King Ruo dengan penuh kebencian dan benar saja, setelah melepaskan puluhan serangan dengan menggunakan tiga kekuatan, tenaga King Ruo mulai terkuras jika kultifasiku di tingkat dewa langit, mungkin aku bisa bertahan lebih lama batin King Ruo sambil menyerang musuh-musuhnya tersebut dengan mengendalikan tiga kekuatan dalam bersamaan serangan yang dilancarkan King Ruo benar-benar merepotkan kedua klan tersebut dimana satu persatu di antara mereka mulai dapat dirobohkan lihat, dia mulai melemah, serang terus jangan beri dia kesempatan untuk memulihkan kekuatannya ucap salah seorang prajurit bertopeng emas sambil melancarkan serangannya dengan ganas di vila bambu emas, Ling Yun hanya bisa menatap pertempuran tersebut sambil menangis dalam pelukan King Peng dirinya benar-benar tidak berdaya untuk membantu putranya bertempur saat ini, mereka yang berada di dalam mantra formasi perlindungan hanya dapat menyaksikan pertempuran tanpa dapat keluar dari dalam kubah perisai tersebut orang-orang di dalam klan King benar-benar tidak berdaya bahkan banyak di antara para murid mulai menangis buom, ledakan keras melemparkan tubuh King Ruo sekali lagi hingga menghantam perisai perlindungan kota dan membuat perisai perlindungan itu hampir retak di dalam dunia jiwa King Ruo, King Ling dan Zilong hanya bisa dapat melihat pertempuran tersebut menangis mereka benar-benar tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu King Ruo ibu aku ingin keluar bu, aku akan membantu ayah ucap Zilong meronta-ronta, King Ling hanya bisa berusaha menenangkannya Zilong, tenang nak, ibu juga tidak tega melihat ayahmu bertempur sendirian tapi bagaimana cara kita keluar dari dunia jiwa ini ucap King Ling menenangkan di atas perisai perlindungan kota, King Ruo hampir sudah tidak mampu berdiri dirinya hanya bisa menahan serangan yang diarahkan padanya darah emas Dewa Luo dan darah berwarna merah kebiruan telah bercampur membasahi tubuhnya King Ruo berusaha bangkit berdiri dengan menggunakan pedang langit biru yang ada di tangan kanannya sedangkan tangan kirinya mengendalikan cakram langit Ling dan pisau cahaya yang terus bergerak menahan serangan sus, tubuh itu kembali melesat dengan menggunakan sisa kekuatannya saat tubuh itu melesat melepaskan pukulan tiba-tiba dari arah belakang tombak emas melesat dengan kecepatan cahaya menghantam tubuh King Ruo dan kembali menerbangkannya kush, boom, ledakan dahsyat bergema tubuh itu kembali menghantam perisai pelindung kota hingga membuat retakan di permukaannya semakin melebar tidak aak, teriakan keras bergema saat tiba-tiba tubuh Siyi muncul dan menahan serangan lain yang dilancarkan padanya Siyi, terima kasih pergilah, ucapnya melempar tubuh Siyi yang telah terluka parah ke dalam dunia jiwa dengan tubuh berlumuran darah sambil menahan serangan King Ruo berusaha berdiri hentikan, teriaknya lantang sambil membuat segel tangan dan memunculkan jutaan sajak hitam yang mengelilingi tubuhnya sajak kehancuran apakah dia akan bunuh diri dan membawa semua orang bersamanya hentikan serangan kalian jika dia meledakan diri kita tidak akan pernah menemukan pecahan artefak itu ucap Luo Hei dalam sekejap pertempuran di atas langit itu tiba-tiba terhenti semua orang menatap ke arahnya dengan penasaran aku ingin tahu alasan kalian menyerang kota ini ucap King Ruo jangan berpura-pura kota ini telah menyimpan satu bagian dari artefak terlarang jika tidak mengapa kami harus melakukan hal seperti ini ucap seorang dari klan Dewa Udara King Ruo lalu mengarahkan pandangannya klan Dewa Luo jangan berpura-pura jika kamu memilikinya segera serahkan benda itu jika tidak kami akan menghancurkan kota ini ucap Luo Hei sambil tersenyum sinis King Ruo mengarahkan pandangan pada pertempuran yang ada di bawahnya tampak pasukan dari sekte aliran hitam terus menyerang dirinya hanya bisa menatap husan dan yang lainnya bertempur dengan keras tindakan King Ruo sebenarnya adalah alasan untuk memulihkan kekuatan diri yang tidak King Ruo sadari adalah ternyata pihak musuh juga melakukan hal yang sama jika hukum ruang dan waktu tidak membatasi kekutan kultifasiku saat ini sudah aku remukkan putra Luo Feng itu ucap Luo Hei sambil mengarahkan tatapan tajamnya pada King Ruo dengan api kebencian King Ruo mengarahkan tatapannya pada semua orang jika demikian sebutkan bagian artefak terlarang yang kalian cari di kota ini kami hanya menginginkan bagian terakhir dari pecahan artefak terlarang itu yaitu pecahan api abadi ucap Luo Hei lantang King Ruo tampak kebingungan bagaimana benda itu bisa ada di kota tersebut sedangkan dirinya sendiri tidak mengetahuinya bahkan Hei Tianba tidak dapat menarik benda tersebut percakapan di atas langit kota itu dapat terdengar dengan lantang di dalam kota karena menggunakan tenaga dalam sehingga mereka menyadari bahwa kedatangan musuh tersebut adalah untuk mencari artefak terlarang tetapi mereka bingung artefak apa yang dicari apakah kalian yakin bahwa benda itu ada di kota ini? tanya King Ruo penasaran kami tidak pernah bisa ditipu karena aura benda itu sangat kentara di tempat ini jika tidak untuk apa kami menyerang kota ini? ucap Luo Hei dengan sangat dingin King Ruo terdiam lalu mengarahkan pandangannya ke dalam kota jika demikian aku akan mencari benda tersebut tetapi aku ingin kalian tetap menahan diri untuk tidak menyerang kota ini apakah kalian bisa berjanji? ucap King Ruo kami tidak perlu janji tetapi jangan pernah menipu kami balas Luo Hei jika aku menipu kalian untuk apa aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi kota ini? aku minta kalian untuk bersabar sejenak aku akan berusaha mencarinya ucap King Ruo jika demikian maka kami akan memberikan anda kesempatan untuk melakukannya tapi ingat jangan pernah membohongi kami karena kami tidak akan pernah memberi kesempatan kedua dan kami pasti akan menghancurkan kota ini balas Luo Hei mengancam King Ruo lalu memasuki kota tanpa menarik sajak hitam yang mengitari tubuhnya matanya yang telah memerah dengan darah yang telah membasahi tubuhnya menatap semua orang dengan tatapan tajam aku ingin salah seorang di antara kalian yang memiliki benda yang dimaksud kelompok tersebut segera keluar dan menyerahkannya padaku jika tidak aku tidak akan pernah bisa lagi melindungi tempat ini ucap King Ruo keras kata-katanya lantang sehingga terdengar ke seluruh kota tersebut semua orang saling berpandang-pandangan mereka tidak pernah mengetahui siapa di antara mereka yang memiliki benda tersebut King Ruo mulai gusar apakah kalian tuli dan apakah kalian tidak mendengarkan perkataan mereka ucap King Ruo yang semakin marah King Ruo mengarahkan pandangannya pada semua orang sambil melepaskan mata emasnya tapi tetap saja dirinya tidak merasakan keberadaan benda tersebut hmm, ini aneh kenapa aku tidak dapat merasakan benda itu gumamnya dalam hati apakah orang-orang dari daratan ilahi itu hanya mencari alasan untuk menyerang kota ini tapi aku rasa tidak mungkin mereka tidak akan melakukan hal seperti itu lagi pula apa untungnya bagi mereka menghancurkan kota ini batin King Ruo benda itu adalah bola kristal berwarna merah yang mengandung kekuatan api ucap King Ruo sekali lagi mendeskripsikan benda tersebut apakah tidak ada di antara kalian yang mengetahuinya atau melihatnya atau bahkan menyimpannya cepat katakan aku mohon ucap King Ruo di luar perisai perlindungan orang-orang dari daratan ilahi mulai tampak bosan mereka mulai terlihat gelisah King Ruo menggelengkan kepalanya aku sudah tidak dapat lagi melindungi kota ini ucapnya lantang sambil meninju tangannya dengan geram hingga terdengar suara retakan dengan jelas saat King Ruo hendak meninggalkan tempat itu tiba-tiba dua orang menghampirinya dengan wajah pucat pasi tu tuan Ruo apakah benda ini yang mereka cari ucapnya sambil menyerahkan sebuah benda di dalam sebuah kantong emas King Ruo lalu memeriksa isi kantong emas tersebut tampak kristal berwarna merah memiliki kekuatan api menyala di dalamnya King Ruo menatap tajam pada kedua pemuda yang pernah ditolongnya beberapa minggu sebelumnya oh, kalian yang mengatakan bahwa kota ini ditakuti oleh aliran hitam tapi lihat sekarang kalian telah membawa bencana dengan membawa barang yang bukan milik kalian mukang, feying kalian adalah orang-orang yang tidak tahu diri ucap King Ruo sambil menampar kedua orang tersebut hingga menerbangkan mereka puluhan meter King Ruo benar-benar emosi jika saja dia tidak mengingat pertemuannya beberapa waktu yang lalu mungkin dia sudah membunuhnya setelah mendapatkan bola kristal itu King Ruo lalu keluar dari mantra perlindungan formasi kota kedua pemuda tersebut sangat terkejut mereka tidak pernah menyangka King Ruo mengetahui nama mereka sambil menahan rasa sakit di tubuhnya mukang dan feying hanya bisa menatap kepergian King Ruo dengan kebingungan mereka berdua tampak berpikir dengan keras mengapa King Ruo bisa mengetahui nama mereka tiba-tiba mereka mengingat seorang tetua yang telah menolong mereka beberapa minggu yang lalu hanya tetua itulah satu-satunya yang mengetahui nama mereka di kota itu saudara feying berarti tetua yang telah menolong kita tempoh hari adalah Tuan King Ruo ucap mukang sebelumnya kedua pemuda tersebut memang melarikan diri setelah mencuri artefak yang ada di sebuah sekte aliran hitam yang tidak jauh dari kota perak menyadari kesalahan dan kecerobohannya kedua pemuda tersebut bergidik ketakutan saudara mukang kita hampir menghancurkan kota ini kata-kata mereka terhenti saat melihat tatapan para pengungsi yang menatap mereka dengan tajam jika saja tidak ada para murid dari klan King mungkin para pengungsi sudah membunuh kedua pemuda tersebut di atas langit tiba-tiba klan dewa cahaya keluar dari persembunyiannya lalu menghampiri King Ruo tidak hanya itu dua klan dewa lainnya juga ikut mendekat mereka menatap King Ruo yang keluar dari mantra formasi perlindungan kota dengan sebuah kantong emas yang berisi kristal api abadi kantong segel emas ucap salah satu dari mereka sambil menatap King Ruo dengan tajam perlihatkan isinya King Ruo lalu menunjukkan bola kristal berwarna merah pada mereka apakah benar benda ini yang kalian cari ucap King Ruo benar jawab ketiga pemimpin kelompok tersebut persamaan jika demikian bagaimana cara kalian memilikinya ucap King Ruo sambil tersenyum ketiga jenderal tersebut saling bertatapan lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo jangan ada yang bergerak jika kalian melakukannya maka aku akan menghancurkan benda ini tiba-tiba mereka menghentikan gerakannya dan menatap ke arah King Ruo aku akan menyerahkan benda ini pada kalian tetapi aku punya syarat sebutkan syarat itu tetapi jangan pernah membohongi kami itu berarti kalian setuju dengan syarat yang akan aku berikan aku tidak ingin kompensasi apapun atas tindakan kalian yang telah menyerang kota ini tapi aku ingin kalian membasmi semua orang-orang yang ada di bawah sana ucapnya sambil menunjuk pasukan aliran hitam yang masih menyerang kota apakah kau berjanji akan memberikannya kepada kami bercanda bukanlah hobiku ucap King Ruo sambil mengalirkan kekuatan untuk meledakkan bola kristal tersebut hentikan, kami akan melakukannya ucap ketiga pemimpin itu bersamaan jika demikian, kita akan melakukan apa yang dia minta setelah itu kita akan membicarakan bagaimana kita membagi pecahan tersebut ucap salah satu dari mereka dengan tergesa-gesa saat melihat King Ruo akan menghancurkan benda tersebut dengan segera King Ruo meminta para murid dari Gunung Emas para murid klan King dan para murid penjaga kota untuk segera meninggalkan arena pertempuran dan membiarkan orang-orang dari daratan ilahi menggempur pasukan aliran hitam tersebut area benteng pertahanan kota, jalan pertempuran kini berubah seketika orang-orang dari daratan ilahi menyerang pasukan dari sekte aliran hitam tersebut dengan ganas dari atas langit, King Ruo yang menyaksikan pertempuran tersebut merasa sangat senang sambil memulihkan kekuatan dengan mengkonsumsi pil embun emas dalam jumlah yang sangat banyak dirinya terus berpacu dengan waktu untuk meningkatkan dan memulihkan kekuatannya secepat mungkin satu jam kemudian, pasukan aliran hitam yang terus berdatangan ke kota tersebut benar-benar telah dimusnahkan oleh orang-orang dari tiga klan dewa tersebut bahkan mereka memburu para murid aliran hitam hingga jarak 25 km dari arah utara kota Perak, tampak tiga orang menyaksikan pertempuran tersebut dengan wajah yang sangat kesal bajingan itu telah memperdaya orang-orang dari daratan ilahi untuk membunuh orang-orang kita dari atas langit, King Ruo yang telah memulihkan tenaganya tersebut kini tersenyum dengan ide cemerlang setelah pasukan aliran hitam dimusnahkan, ketiga pemimpin dari kelompok tersebut lalu mendekati Kim Ruo, sesuai janjimu, serahkan benda itu pada kami, ucap Guang Zhao, tidak, serahkah benda itu pada kami ucap Luo Hei menyelah, serahkan padaku, ucap pemimpin bertopeng emas jika demikian, bagaimana kalau aku membagi benda ini menjadi tiga bagian tapi resikonya bisa saja benda ini akan hancur dengan segera mereka bertiga menolak ide tersebut jika demikian, aku punya ide, ucap King Ruo lalu membuat segel tangan dan menciptakan gerbang teleportasi hitam sus, sebuah piringan raksasa berwarna hitam terbentuk di hadapan mereka keparat, apa yang kau lakukan, apakah kau akan melemparnya ke dalam badai ruang dan waktu King Ruo tersenyum, tentu saja, apakah aku akan membiarkan kalian bertempur di tempat ini tidak, kalian hanya memikirkan diri sendiri, jika kalian menginginkannya maka ambillah ucapnya lalu melempar kantung segel emas bersama isinya ke dalam gerbang teleportasi hitam hais, keparat, kau telah menipu kami ucap salah seorang di antara mereka lalu tanpa ragu melesat masuk ke dalam gerbang teleportasi hitam aku tidak menipu kalian, tetapi aku tidak ingin kalian bertempur di tempat ini ucap King Ruo sambil tersenyum saat melihat salah satu di antara mereka masuk ke dalam gerbang tiga kelompok itu lalu memasuki gerbang tersebut secara bersamaan hingga meninggalkan beberapa orang saja kini yang tersisa hanya para jenderal dan komandan yang berasal dari klan dewa udara dan klan dewa cahaya sedangkan orang-orang dari klan dewa luo semuanya memasuki gerbang teleportasi hitam itu tanpa terkecuali King Ruo menatap jenderal Guangzhou dan Ming Kongki yang tidak ikut memasuki gerbang teleportasi hitam dengan tajam mengapa kalian juga tidak ikut masuk tempat tersebut? oh, kami adalah para jenderal tugas kami adalah mengawasi dan memberi perintah jawabnya sombong tiba-tiba mata King Ruo bersinar apakah kalian tidak takut padaku? kedua jenderal dan sisa pasukannya tersebut tiba-tiba menyadari kebodohannya dengan segera King Ruo memanggil para murid sekte gunung emas untuk menangkap kesepuluh orang tersebut jenderal Guangzhou apa yang harus kita lakukan? ucap salah seorang prajurit terlihat ketakutan mereka semakin ketakutan saat melihat puluhan murid sekte gunung emas mendekat tidak hanya itu Husan dan yang lainnya yang telah selesai memulihkan diri juga mendekat guru, aku serahkan mereka padamu ucapnya menunjuk pada kelompok klan dewa udara sedangkan dirinya lalu menyerang orang-orang dari klan dewa cahaya Husan dan para abdi lainnya lalu ikut bersama King Ruo menggempur orang-orang dari daratan ilahi tersebut dengan beringas pertempuran skala dewa kembali terjadi kali ini King Ruo dan pasukannya mendominasi pertempuran tersebut ingat, jangan bunuh mereka ucapnya sambil melancarkan serangan pada kelima lawannya tersebut penduduk kota yang menyaksikan pertempuran tersebut kini merasa tenang karena kelompok yang menyerang kota sebelumnya kini hanya beberapa orang saja bahkan aliran hitam yang jumlahnya ribuan tersebut sudah tidak tersisa sama sekali di atas langit King Ruo terus menggempur musuhnya dengan beringas dengan pedang langit biru di tangan kanannya dia terus melesat seperti cahaya melukai tubuh para musuhnya dalam pertempuran tersebut King Ruo akhirnya menyadari bahwa para lawannya juga menggunakan armor emas sehingga wajar jika tubuh mereka dapat menahan serangan senjata tingkat dewa untuk berapa kali kush, selas, buom ledakan dahsyat mengguncang langit saat tiba-tiba kelompok besar muncul dan ikut terlibat dalam pertempuran tersebut semua orang terkejut saat kelompok yang terdiri dari 150 kultifator dewa tingkat bumi itu terlibat dalam pertempuran oh, tidak, itu pasukan tambahan dari klan dewa cahaya ucap penduduk kota kembali ketakutan pertempuran itu menjadi tidak berimbang kali ini King Ruo dan kelompoknya mulai ditekan kembali kelompok baru tersebut menyerang King Ruo dan kelompoknya dengan ganas ratusan pisau cahaya berterbangan ke berbagai arah sehingga menyebabkan ledakan tanpa henti kush, buom King Ruo dibuat terlempar puluhan meter hingga terluka parah kali ini armor emas yang ada di tubuhnya benar-benar telah hancur dengan segera husan menghampiri King Ruo dan melindunginya husan, fokus dan jaga diri kalian, saat ini aku masih mampu melindungi diriku ucap King Ruo sambil mengeluarkan pisau cahaya yang berputar-putar melindungi tubuhnya baik, jawab husan lalu kembali menyerang musuh dengan hati enggan saat pertempuran dalam posisi yang tidak berimbang dan kacau tersebut, tiba-tiba ribuan cakram emas melesat dari arah utara menghantam pasukan klan dewa cahaya tidak lama kemudian, muncul Ngahudo bersama tujuh kultifator yang memasuki kota perak sebelumnya serta 50 kultifator dewa tingkat langit dari klan Ling memasuki pertempuran kali ini King Ruo dan pasukan bantuan yang baru datang mulai dapat mengimbangi serangan dari klan dewa cahaya memanfaatkan situasi, King Ruo lalu mencari Guangzhou dan menyerangnya dengan tapak putih kemasan tanpa henti serta melemparkan rantai jiwa serangan yang bertubi-tubi membuat Guangzhou kehilangan fokus yang segera dimanfaatkan oleh King Ruo untuk melemparkan racun roh akar jiwa tiba-tiba wajahnya berubah pucat pasis saat melihat bola kecil itu menghantam tubuhnya lalu berubah menjadi petir dan melilitnya dengan erat tidak ak, teriak Guangzhou ketakutan dalam posisi yang tidak fokus itu, King Ruo kembali melempar rantai petir dan menariknya ke dalam dunia jiwanya setelah berhasil menangkap Guangzhou, King Ruo lalu mencari Ming Kongki matanya bersinar melihat Ming Kongki yang kini benar-benar kewalahan oleh serangan tetua Zhengli guru, serahkan dia padaku ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul di samping tetua Zhengli sambil melempar rantai jiwa dan melilit tubuh itu selas, kush, buom ratusan tombak muncul dari arah barat meledakan arena pertempuran hah, pasukan susulan dari klan Dewa Udara ucap King Ruo terkejut seberapa banyak pasukan yang mereka miliki ucap tetua Zhengli sambil terus melancarkan serangan pertempuran benar bebar sangat kacau dengan kehadiran pasukan tambahan dari klan Dewa Udara mengubah arah pertempuran di mana langit kota Perak menjadi ajang pertempuran bebas walaupun demikian, yang diuntungkan dalam pertempuran tersebut adalah orang-orang dari klan Dewa Kuno Ling dan para murid sekte Gunung Emas karena mereka mengenal teman dan menyerang musuh dengan pasti sedangkan pasukan klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Udara, mereka tidak mengenali teman, tetapi menyerang semua orang memanfaatkan kekacauan itu, King Ruo terus melancarkan serangan pada Ming Kong Ki sus, buom tubuhnya terlempar karena terkena pisau cahaya dari klan Dewa Cahaya ah, teriaknya marah selamat datang di dunia jiwaku ucap King Ruo sambil melempar rantai jiwa pada tubuhnya lalu menariknya ke dalam dunia jiwanya King Ruo mengarahkan pandangannya pada gerbang teleportasi hitam lalu bergerak menuju tempat itu dan mengayunkan pedang langit biru selas, buom ledakan dahsyat langsung menghancurkan gerbang teleportasi tersebut tidak teriak prajurit dari klan Dewa Udara dan klan Dewa Cahaya panik ketakutan mereka semua menatap King Ruo dengan penuh kebencian melihat tatapan itu, King Ruo hanya tersenyum-senyum jangan biarkan mereka pergi aktifkan formasi teriak Nahudo memberi perintah pada pasukannya dengan segera kelompok itu lalu membuat lingkaran dan mengelilingi pasukan dari klan Dewa Cahaya kelima puluh orang itu lalu menciptakan cakram langit Ling secara bersama-sama mulai teriak Nahudo kelima puluh piringan cakram raksasa lalu membelah diri dan bergerak ke langit dan membentuk jaring emas raksasa lalu menutup orang-orang dari klan Dewa Cahaya saat orang-orang dari klan Dewa Cahaya terperangkap di dalam jaring emas King Ruo lalu menciptakan cakram langit Ling muncul piringan emas raksasa yang berubah bentuk menjadi ratusan tombak-tombak emas dan melesat pada kerumunan yang terperangkap di dalam jaring emas itu wum buom ledakan dahsyat hingga melukai orang-orang yang berada di dalam jaring dengan terluka parah orang-orang dari klan Dewa Ling sangat terkejut ketika melihat King Ruo menciptakan cakram langit Ling dalam bentuk yang sangat sempurna siapa dia? tanya salah seorang kepada yang lain jangan hilang fokus kita tangkap semua orang-orang itu dan jangan biarkan satupun yang lolos ucap Nahudo saudara siapa dia sebenarnya? mengapa dia bisa menggunakan mantra cakram langit Ling? ucap salah seorang prajurit penasaran dia adalah King Ruo monster putih sang pembantai dari jantung bunga teratai biru yang merupakan wakil pemimpin gunung puncak sekte Gunung Emas ucap Nahudo menjelaskan itu adalah teknik suci klan kita bagaimana dia bisa mempelajarinya hingga ke tingkat yang sangat sempurna karena dia adalah putra dari putri Ling Yun jawab Nahudo jengkel karena murid tersebut terus bertanya semua orang ada di tempat itu terkejut akhirnya mereka menyadari perintah darurat yang diberikan Patriark Ling Zhong sebelumnya ternyata di dalam kota Perak ada putri klan mereka King Ruo terus-menerus menciptakan piringan emas raksasa lalu mengubahnya menjadi tombak-tombak emas dan melancarkan serangan itu pada anggota klan Dewa Cahaya secara bertubi-tubi satu persatu mereka yang ada di dalam jaring itu dihancurkan hingga menyebabkan kabut darah di atas kota Perak menjelang malam, pertempuran itu pun masih belum berakhir di pihak lain, tetua Zhengli beserta para murid sekte Gunung Emas terus menggempur para kultifator dewa dari klan udara dengan formasi naga ungu dan melepaskan tembakan tombak langit menjelang pagi, akhirnya perang itu berakhir dengan kekalahan di pihak klan Dewa Udara dan Dewa Cahaya mereka yang tidak terbunuh ditangkap orang-orang dari klan Dewa Cahaya dan Udara menatap King Ruo dengan tatapan kemarahan tapi apadaya mereka hanya bisa terdiam ketika tubuh mereka telah terikat oleh rantai petir yang berderak-derak aku paling benci dengan tatapan itu ucapnya lalu melempar racun akar jiwa pada orang tersebut tidak hanya itu, King Ruo juga melemparkannya kepada mereka yang menatapnya dengan sinis dari 20 orang tawanan yang tersisa hanya 2 orang saja yang tidak dihilangkan kultifasinya kalian telah mendatangi tempat yang kalian anggap sampah dan sekarang kalian benar-benar telah menjadi sampah ucapnya sambil melempar kedua kultifator yang masih memiliki tingkat kultifasi dan menghancurkannya semua tawanan itu kini terdiam dalam takut dan putus asa nikmatilah hari-hari kalian yang telah menjadi sampah itu saat King Ruo hendak meninggalkan kerumunan tersebut Nahudo, Nahudi dan Nahuda menghampiri King Ruo Tuan Muda, ucapnya sambil berlutut lalu diikuti oleh yang lainnya King Ruo terkejut sambil mengitari pandangannya pada semua orang yang ada di tempat itu Saudara Nahudo, apa yang saudara lakukan, berdirilah aku benar-benar tidak dapat menerima penghormatan itu justru aku King Ruo dan atas nama kota Perak mengucapkan terima kasih atas bantuan kalian ucapnya lalu mengeluarkan puluhan peti yang berisi buah abadi dan beberapa juta di kristal jiwa dan memberikannya kepada Nahudo sekali lagi terima kasih ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu meninggalkan kelompok yang masih berlutut itu sepeninggalan King Ruo, Nahudo dan yang lainnya lalu berdiri salah satu tetua yang berada di barisan para murid klan Dewa Ling merasa kesal karena diperlakukan oleh King Ruo seperti itu jika tidak karena patriak, sudah kuhajar wajah pemuda itu ucapnya merujuk pada King Ruo Tetua, jaga kata-kata Anda jika dia mendengarkannya, maka mungkin tidak ada pengampunan lagi tindakan sebelumnya adalah sebuah keramahannya bagi kita jika saja tetua tahu reputasinya serta kekejamannya aku rasa Anda tidak akan berani mengucapkan hal seperti itu ucap Nahudo baiklah, karena kita sudah melaksanakan tugas sebaiknya kita kembali ke klan kalian pergilah dulu aku akan menyusul ucap Nahudo sambil menyerahkan barang-barang yang telah diberikan oleh King Ruo sebelumnya saudara Nahudo kenapa kita tidak bersama-sama saja jika saudara ada urusan, kami akan menunggu di tempat ini ucap salah satu murid yang pernah mengunjungi kota itu sebelumnya Nahudo menggelengkan kepalanya aku hanya ingin menjemput tetua Ling Ho dan saudara Ling Ji di klan King lagi pula apakah kalian tidak tahu bahwa sang monster itu sangat marah pada kita jika saja putri Ling Yun tidak menasehatinya maka dapat dipastikan dia mungkin sudah menyerang kita ucap Nahudo semua orang yang di tempat itu terkejut mereka tidak pernah menyangka bahwa King Ruo tidak menyukai mereka sungguh tidak menghargai pengorbanan kita balas salah seorang dengan kesal mengapa kalian berpikir seperti itu? tidakkah kalian ingat kesulitan dan kesusahan mereka karena ulah kita yang telah memburu kedua orang tuanya? jika itu adalah aku, mungkin aku sudah melakukan penyerangan pada klan tetapi dia masih mampu menahan diri untuk tidak melakukannya itu berarti dia masih menghormati kita cepatlah pergi, aku akan segera menyusul ucap Nahudo lalu hilang di hadapan mereka mereka terkesiap menyadari kesalahannya lalu segera bergerak dan meninggalkan tempat itu di tempat lain, tetua Zhengli dan para murid sekte Gunung Emas serta para abdi King Ruo yang terluka pergi ke vila bambu emas setelah mereka mengurus para murid yang mati untuk beristirahat dan memulihkan diri di dalam kota Perak, kedatangan King Ruo disambut tatapan hangat oleh semua orang mereka hanya bisa menatap pemuda dengan tubuh berlumuran darah itu dengan rasa hormat, rasa segan, dan rasa takut secara bersamaan sehingga kedatangannya disambut dengan keheningan silakan kalian beristirahat, semoga tidak ada lagi serangan susulan dan segera mungkin kalian dapat meninggalkan tempat ini lagi pula sekte aliran hitam juga telah dimusnahkan ucap King Ruo King Ruo mengarahkan pandangannya pada prajurit kota dan para jenderal yang tersisa terima kasih telah melindungi kota ini ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu pergi setelah kepergian King Ruo semua orang lalu membubarkan diri dan mencari tempat untuk beristirahat sambil menunggu pagi yang sebentar lagi tiba matahari pagi terbit dari ufuk timur memancarkan sinarnya yang menghangatkan semua kehidupan di semesta teratai biru ini adalah hari pertama setelah berakhirnya peperangan yang terjadi di seluruh nilayah benua bagian barat dengan pusat serangan yang berada di kota Perak prajurit kota serta semua orang kini mulai berbenah mereka juga mengurus segala kekacauan yang terjadi di luar benteng prajurit kota pengurus mayat-mayat yang bergelimpangan di balik benteng serta membenahi kerusakan yang terjadi di berbagai tempat kekacauan itu menyisakan kesedihan tetapi kemenangan membawa kebahagiaan kemenangan dalam perang tentunya membawa sebuah kebahagiaan tetapi tetap melahirkan masalah baru karena mereka yang kalah tidak akan pernah lupa dan itu akan menjadi tantangan bagi mereka yang menang para pengungsi yang sudah mengetahui bahwa keadaan sudah aman kini merasa tenang dan berangsur-angsur meninggalkan kota Perak walaupun demikian sebagian dari mereka masih berada di kota Perak dan menunggu situasi benar-benar aman di Villa Bambu Emas Kim Ruo memanggil semua para abdinya bahkan Xin, Zhan, Kiongdu, Kiongda, Tianfeng dan Tianluye yang sebelumnya berada di luar kota Perak Kim Ruo meminta mereka untuk beristirahat beberapa hari sebelum melakukan penyelidikan pada semua orang yang ada di kota Perak serta menyelidiki tempat-tempat lain yang merupakan markas atau sekte aliran hitam Kim Ruo secara khusus meminta kepada Kuhusan dan Wu Yahai untuk menyelidiki Mukang dan Feiying yang telah membawa kristal api abadi ke kota Perak sebelumnya Setelah para abdi tersebut pergi untuk beristirahat Kim Ruo lalu menemui tetua Zhengli dan meminta para murid pelan King untuk mengurus para murid sekte Gunung Emas terbuka dan mereka yang tewas dalam pertempuran tersebut Guru beristirahatlah, biar para murid pelan yang mengurus mereka ucap Kim Ruo Ruo R, kamu juga perlu beristirahat ucapnya dengan wajah sedih sambil berusaha menunjukkan senyum terbaiknya untuk memberi semangat pada Kim Ruo yang terlihat berantakan Terima kasih Guru Kim Ruo lalu meninggalkan tetua Zhengli dan pergi ke dalam kamar Di dalam kamar, Kim Ruo lalu memasuki dunia jiwanya untuk menemui King Ling dan yang lainnya yang ternyata masih berada di aula cermin jiwa Kehadiran Kim Ruo langsung disambut pelukan hangat Kim Ling dan Zilong tanpa memperhatikan kondisi yang terlihat berantakan Tampak He Tianba menatap mereka dengan ragu Melihat hal itu, Kim Ruo lalu memanggilnya Kemarilah, ucap Kim Ruo lalu merangkul mereka bertiga dengan hangat Mengapa kalian tidak beristirahat dan terjaga di sini Bagaimana kami bisa tidur dan beristirahat jika ayah menghadapi situasi seperti ini Ayah, mengapa ayah melakukan ini pada kami Bukankah kami juga bisa ikut berperang Ucap Zilong terlihat kesal Kim Ruo tersenyum dan membelai rambutnya Apakah kamu tidak melihat pertempuran itu Zilong itu adalah pertempuran tingkat dewa Zilong, suatu saat ayah akan perlu bantuanmu Tapi saat itu tiba, dirimu harus sudah menjadi kultifator terkuat Kim Ruo menatap Kim Ling dengan hangat Aku baik-baik saja dan hanya sedikit terluka Itu sebabnya aku datang ke tempat ini untuk beristirahat Ucap Kim Ruo Kim Ruo meninggalkan Zilong dan He Tianba Serta meminta mereka untuk pergi ke istana naga emas Sedangkan dirinya bersama Kim Ling pergi ke istana emas Di dalam istana emas, setelah memasuki kamar Kim Ruo tiba-tiba ambruk Kakak, ucap Kim Ling segera menopang tubuh itu Lalu membawanya ke atas ranjang dan menempatkannya secara perlahan Istriku, maaf telah merepotkanmu Ucapnya sambil menatap wajah indah yang panik itu dengan penuh kasih Kim Ling menggenggam erat tangan Kim Ruo Sambil mengedarkan kekuatan kehidupan dan pemeliharaan dari tubuhnya Beristirahatlah jangan terlalu banyak bicara Ucapnya lembut Setelah dirasa cukup lama Kim Ling lalu pergi mengambil air hangat dan pakaian ganti untuk Kim Ruo Dengan perlahan, Kim Ling mulai mengelap tubuh itu dan membersihkannya Serta mengganti pakaian Kim Ruo yang rusak dan kotor Setelah selesai membersihkan dan mengganti pakaian Kim Ruo Kim Ling kembali mengedarkan kekuatan pemeliharaan dan penyembuhan dari tubuhnya Kekuatan dalam tubuh Kim Ruo benar-benar kacau Hal itu mungkin dikarenakan serangan yang telah diterima dalam pertempuran sebelumnya Di mana tubuh tersebut telah menerima serangan secara berlebihan dari petir-petir yang diarahkan padanya Sambil menyerap kekuatan dan pemeliharaan dari Kim Ling Kim Ruo juga menyerap kristal jiwa dalam jumlah yang sangat banyak secara perlahan Mereka berdua terdiam dalam hening dengan Kim Ruo yang berusaha memulihkan diri Satu hari kemudian, kekuatan dalam tubuh Kim Ruo kini mulai berangsur-angsur tenang Ling Er, aku sudah baikan, berbaringlah di sisiku, ucapnya lembut King Ling menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa Kim Ruo masih belum pulih seutuhnya Sebelumnya di dalam aula cermin jiwa ia dapat melihat pertempuran itu Dan bagaimana Kim Ruo memaksakan dirinya untuk bertarung melawan ratusan kultifator dewa tingkat bumi yang berasal dari daratan ilahi Jika bukan karena hukum ruang dan waktu benua teratai biru, membatasi tingkat kultifasi mereka, pasti mereka dengan mudah membunuh Kim Ruo Aku sangat sedih melihat dirimu yang begitu memaksakan diri seperti ini, ayolah berbaring di sisiku, aku sangat merindukanmu, ucap Kim Ruo sambil menatap mata indah itu dan memohon padanya King Ling menghentikan tindakannya lalu merebahkan diri di sisi Kim Ruo dan memeluknya dengan erat Terima kasih, ucap Kim Ruo dengan lembut, mereka berdua terdiam dalam keheningan hingga terlelap dalam lelah Di klan King, suasana ramai terlihat di halaman aula beladiri, tampak ribuan para murid dari keluarga utama maupun keluarga cabang satu persatu terus berdatangan di tempat itu Patriak King Long didampingi tetua agung serta para tetua lainnya, memberikan arahan kepada semua orang untuk tetap berlatih selama beberapa minggu ke depan sambil menunggu suasana benar-benar tenang Untuk mendukung latihan mereka, Patriak King Long membagikan mereka sumber daya berupa buah-buahan abadi sesuai dengan kebutuhan mereka Aku ingin klan King menjadi klan terkuat di wilayah barat ini, ucapnya sambil mengarahkan pandangannya pada semua murid dengan tenang Setelah para murid meninggalkan tempat itu, suasana benar-benar lengang Huh, King Long menghembuskan nafas dari hidungnya dengan kasar Dirinya masih terngiang-ngiang dengan pertempuran sebelumnya Jika tidak ada King Ruo, tentu nama klan King sudah tidak ada di peta bunga teratai biru Selain itu, dia juga merasa sedih Dari seribu kultifator tingkat spiritual yang ikut berperang, kini hanya 400 orang saja yang kembali Sedangkan yang lainnya tewas dalam pertempuran tersebut Sungguh kerugian yang sangat banyak, batinnya lalu meninggalkan tempat itu Dan satu minggu kemudian, di wilayah selatan benua teratai biru Tepatnya di kediaman klan Ling Ngahudo dan pasukannya yang telah kembali dari wilayah barat diterima langsung oleh Patriak Lingzong Ngahudo lalu melaporkan pekerjaan yang telah mereka laksanakan di wilayah barat secara rincin Serta menyerahkan barang-barang yang telah diberikan oleh King Ruo sebelumnya Tampak wajah tua itu terlihat sedih, tetapi dirinya tidak dapat berkata apa-apa Kalian beristirahatlah dan pulihkan diri Ucapnya lalu meninggalkan pasukan itu dan kembali ke istana klan Di dalam aula istana klan, Lingzong tidak dapat duduk dengan tenang Wajahnya yang terlihat muram sambil mundar-mandir di sekitar ruangan itu Sehingga membuat salah satu murid yang berjaga di situ merasa heran dan kebingungan Patriak, mengapa anda begitu gelisah? Tanya Ngahudo Lingzong terkejut, dia bahkan tidak ingat pada murid yang berada di dalam ruangan yang telah memperhatikannya Oh, aku hanya terlalu banyak pikiran, jika demikian aku akan beristirahat Ucapnya lalu meninggalkan ruangan itu Jika aku tidak segera memperbaiki hubungan ini, maka selamanya akan rusak batinnya Di Villa Bambu Emas Setelah satu minggu berada di dalam dunia jiwa dan beristirahat di dalam istana emas King Luo lalu keluar dari kamarnya, lalu membawa King Ling pergi ke Gasebo Danau Biru Tampak wajah cerah menghiasi wajah mereka berdua Harumnya aroma bunga melati dan cendana langit menggugah perasaan cinta mereka menjadi lebih hangat Kakak, tempat ini semakin indah Ucap King Ling senang sambil mengarahkan pandangannya pada tanaman yang tumbuh subur dan berbunga Semilir angin yang berhembus di Gasebo Giyok Danau Biru sayuk-sayuk menerpa wajah mereka berdua Sehingga semakin mendamaikan perasaan King Ling memejamkan matanya sambil bersandar di dada King Luo yang memeluknya dengan hangat dan penuh cinta Kakak, apakah kau merindukan petualangan kita? Ling Er, tentu saja aku merindukannya Tapi aku ingin melihat buah hatiku lahir di tempat kota perak ini Ucapnya sambil menatap King Ling dengan pandangan penuh arti Aku ingin membawanya melihat dunia dan bertualang bersamanya Ucap King Ling senang sambil tersenyum hangat Di wilayah barat dunia jiwa King Luo Di dalam penjara, Guang Zhao duduk menyendiri di pojok ruangan sambil bersedekap dengan lututnya menatap para tawanan yang lain Sedangkan Ming Kong Ki berkumpul dengan ketujuh tawanan lainnya Jenderal lepas saja topeng emas itu, karena kita tidak akan pernah bisa keluar dari dunia ini Lagi pula tidak ada yang perlu dirahasiakan lagi Seorang tetua lalu menjelaskan pada Ming Kong Ki bahwa di dalam dunia jiwa Yang berkuasa hanyalah King Luo bahkan sekuat apapun mereka Itu bukankah apa-apanya, karena di dunia ini dialah yang mengaturnya dengan bebas Saat mereka sedang berbicara tiba-tiba muncul seorang anak kecil menatap mereka dengan penuh kebencian Tanpa berbasa basi anak kecil itu lalu menembakkan kekuatan petir dan menghajar Ming Kong Ki dan kelompoknya Sehingga membuat mereka merasa sedikit kesakitan Mereka hanya bisa meringis menahan serangan itu tanpa dapat melawan Karena sedikit saja mereka mengeluarkan aura Petir hitam keemasan akan muncul secara tiba-tiba dan menghajar mereka Di dalam pojok ruangan, Guangzhou terlihat sangat ketakutan dan berusaha menghindar sambaran petir yang mengarah padanya dengan kocar kacir Tindakan itu tentu membuat para tawanan yang lainnya tertawa sehingga mereka mulai mengejek Guangzhou Jangan pernah kalian tertawa, karena kalian semua akan merasakan apa yang dirasakan olehnya Ucap Zilong menakut-nakuti mereka Zilong mengetahui bahwa Guangzhou telah kehilangan kultifasinya Sehingga dirinya memang sengaja tidak menyerangnya Ming Kong Ki dan yang lainnya sangat ketakutan ketika Zilong mengatakan hal tersebut Kalian menganggap bahwa benua teratai biru adalah tempat sampah Dan pada akhirnya kalian akan menjadi sampah karena telah berani mengganggu ayahku Bahkan menyerang kota kelahirannya Dan percayalah kakek Luo Feng tidak akan pernah diam Ucapnya lalu pergi Sungguh putra seorang monster Masih kecil saja sudah seperti itu Apalagi sudah dewasa sungguh menakutkan Ucap salah satu dari mereka sambil menetralisir rasa sakit pada tubuhnya Sepeninggalan Zilong Orang-orang yang berada di dalam tawanan tersebut merasa seperti diteror Mereka tidak pernah menyangka kata-kata anak kecil itu membuat mereka begitu ketakutan Menjelang malam Kinruo muncul di tempat itu lalu mengarahkan pandangannya pada Guangzhou dan Ming Kong Ki Kamu maju sambil menunjuk Guangzhou sehingga membuat tubuh jenderal tersebut bergetar Dengan wajah pucat pasi, Guangzhou memberanikan diri melangkahkan kakinya mendekati Kinruo Serahkan cincin yang kau pakai Ucapnya sehingga benar-benar membuat Guangzhou panik dan ketakutan Dan kalian semua, serahkan cincin yang kalian miliki jika tidak Tanpa menuntaskan kata-katanya semua tawanan tersebut lalu melepaskan cincin yang ada di tangan mereka dan menyerahkannya pada Kinruo Baiklah kalian bisa beristirahat sekarang Ucapnya lalu pergi Hais, nasib buruk benar-benar menimpa kita Setelah kita ditawan, sekarang harta kita juga diambil Lalu apalagi yang akan dia lakukan pada kita Mereka yang berada di dalam ruangan itu merasa nasibnya sangat sial, sedih dan putus asa Kebebasan yang dirasakan sebagai seorang kultifator hebat sebelumnya lenyap tanpa sisa Dari semua wajah itu, hanya Jenderal Guangzhou dan Ming Kongki yang terlihat begitu aneh Mereka berdua seperti ini ingin menangis, tetapi merasa malu Jenderal ada apa? Dia, dia memilikinya Jenderal, jelaskan apa yang anda maksud kami tidak mengerti Dia telah mengambil dua pecahan artefak terlarang yang ada di dalam cincin penyimpanan yang kumiliki Ucap Ming Kongki dengan bibir bergetar Apa? Mereka semua yang ada di tempat itu terdiam lalu menatap Jenderal Ming Kongki Dia juga telah mengambil pecahan artefak yang telah kumiliki Ucap Guangzhou dengan suara lemah Oh tidak, itu berarti dia telah memiliki enam bagian Karena sebelumnya dia telah memiliki tiga bagian dari artefak tersebut Ucap salah satu tetua dengan wajah panik Apa? Guangzhou dan Ming Kongki berteriak bersamaan Semua orang di dalam ruangan itu kini benar-benar terdiam Mereka bahkan tidak tahu apa lagi yang harus mereka katakan Tetapi di dalam pikiran, jutaan pertanyaan kini mulai berkecamuk Terutama Jenderal Ming Kongki dan Guangzhou yang telah melihat salah satunya item terakhir sebelum dilempar ke dalam gerbang teleportasi hitam Guangzhou dan Ming Kongki saling berpandangan Dapat dipastikan bahwa yang dilempar ke dalam gerbang teleportasi hitam sebelumnya adalah benda lain Ucap Ming Kongki lirih sambil menggelengkan kepalanya Wajahnya terlihat sangat muram Itu berarti dia telah mengumpulkan ketujuh pecahan itu Ucap Guang dengan lemah Guangzhou dan Ming Kongki tidak pernah menyangka bahwa ratusan orang dari Klan Dewa Cahaya Klan Dewa Udara dan Klan Dewa Luo telah diperdaya memasuki badai ruang dan waktu Selain itu, gerbang teleportasi hitam yang merupakan tempat mereka keluar juga telah dihancurkan Semua orang yang berada di dalam penjara itu bertanya-tanya Apa yang akan dilakukan oleh King Luo dengan ketujuh bagian yang telah dimilikinya tersebut Setelah mengambil pecahan cincin giok hijau dari Jenderal Guangzhou dan Jenderal Ming Kongki King Luo kembali ke istana emas Kedatangannya disambut oleh King Ling dengan tatapan hangat Baiklah, waktunya beristirahat Ucapnya lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang Lalu diikuti King Ling yang merebahkan diri di samping King Luo dan memeluknya dengan hangat King Luo berusaha memejamkan matanya tetapi tetap saja pikirannya membuatnya terjaga Kakak, apa yang sedang kamu pikirkan? King Luo lalu menjelaskan bahwa dirinya masih sangat penasaran dengan cincin giok hijau yang telah membawa malapetaka tersebut Yang menjadi pertanyaannya adalah Siapa pemilik cincin ini sebelumnya? Lalu mengapa tiba-tiba berada di wilayah barat? Lalu siapa yang telah menghancurkannya? Ling Air, banyak hal yang aku khawatirkan Aku khawatir dengan keamanan kota ini terutama orang-orang dari daratan ilahi Aku yakin mereka akan mencari cara untuk mengetahui keberadaan orang-orang yang telah dikirim di benua ini Dan itu akan sangat membahayakan kota Perak Ucapnya Liri Kakak Luo, aku juga memikirkan hal itu Tetapi apakah kekhawatiran itu akan menyelesaikan masalah? Sepertinya tidak, aku ingin kakak tetap tenang Karena dengan ketenangan kita dapat berpikir dengan jernih dan dengan ketenangan kita dapat mencari cara bagaimana menghadapinya Ucap King Ling menenangkan King Luo Setelah mendengar kata-kata King Ling, jiwa King Luo kini sedikit tenang Istriku, terima kasih Ucapnya lalu mengecup kening itu dengan lembut Mereka berdua terdiam dalam keheningan yang hangat lalu tertidur dengan lelap Di sekte Gunung Emas Di kursi taman belakang istana puncak Gunung Utama Seorang wanita cantik terlihat sedang menatap langit yang cerah Matanya yang indah menatap bintang yang berkelap-kelip di angkasa dengan hati yang penuh dengan kerinduan Rindu akan suaminya Rindu akan orang-orang yang ia cintai terutama anak-anaknya yang ada di kota Perak Walaupun demikian, hatinya merasa senang karena dapat melihat orang-orang yang dicintainya dalam keadaan sehat Tetapi yang membuat hatinya gundah adalah cerita peperangan tersebut Karena setelah dirinya pergi meninggalkan kota Perak, tempat itu diseram oleh orang-orang dari daratan ilahi Bagaimana kabar mereka? Apakah mereka dapat bertahan? Pikirannya benar-benar dikacaukan oleh pertanyaan itu Tidak berapa lama kemudian, diok jiwa yang berada di tangannya bersinar Tampak wajahnya muram itu terlihat penasaran lalu memeriksa pesan jiwa yang disampaikan oleh suaminya, yaitu King Xia Dikatakan bahwa kota Perak dalam keadaan aman bahkan tidak tersentuh sama sekali Karena mantra formasi yang telah diciptakan oleh King Ruo mampu menahan serangan yang dilancarkan oleh orang-orang dari daratan ilahi Selain itu, King Xia juga melaporkan bahwa King Ruo juga telah mengalahkan orang-orang dari daratan ilahi itu dengan bantuan orang-orang dari klan Dewa Ling Wajahnya yang cerah tiba-tiba berubah muram saat menerima kata-kata terakhir Hatinya sedih, tapi dia juga merasa senang, hatinya sedih saat mengingat peristiwa di mana dirinya dipisahkan oleh orang-orang dari klan Ling Tetapi merasa bersyukur bahwa mereka juga mau membantu menyelamatkan kota Perak Pikirannya lalu teringat pada King Ruo Aku harap dia dapat bertindak dengan bijak dan bersikap adil atas perbuatan yang telah dilakukan orang-orang dari klan Ling, gumamnya dalam hati King Ruo tentu ingat dan mengetahui benar bagaimana perilaku cucunya tersebut terutama menyikapi hal seperti itu Walaupun masih ada kekesalan dalam hatinya, tetapi dia juga tidak ingin melanjutkan pertikaian itu Yang sudah, biarlah berlalu Batinya lalu meninggalkan tempat itu dan kembali ke dalam istana dengan tenang Pagi hari, King Ruo dan King Ling keluar dari dunia jiwa Mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Hie Long, Hie Long, dan Yang Gang bersama pasangannya masing-masing King, duduk di kursi taman menatap kehadiran King Ruo dengan hangat Saudara Ruo, senang melihatmu kembali, ucap Hie Long senang Saudara sekalian, aku juga senang melihat kalian telah kembali Jika boleh aku tahu, hal apa yang telah membawa kalian semua di tempat ini Saudara Ruo, tentu saja kami merindukanmu, jawab Hie Long sambil tertawa King Ruo dan King Ling selalu duduk bersama mereka di taman itu Saudara King Ruo, sebenarnya banyak hal yang ini kami tanyakan mengenai keadaan saat ini Karena kami masih belum bisa mengambil sikap atau tindakan apa yang akan kami lakukan King Ruo mengerutkan keningnya Jika boleh aku tahu, hal apa yang saudara sekalian tanyakan Saudara King Ruo, sebenarnya kami ingin menanyakan pendapat saudara mengenai keinginan kami Yang akan melangsungkan pernikahan serta keinginan kami untuk kembali ke sekte secepatnya Ucap Hie Long King Ruo menatap kedua saudaranya dengan lekat lalu mengalihkan pandangannya pada King Yang Gang Pernikahan kalian adalah ide yang sangat bagus, karena tentunya akan membawa kebahagiaan bagi semua orang Tetapi itu sangat beresiko, jika kalian mau, kalian harus bersabar untuk beberapa waktu lagi Mengingat situasi dan kondisi masih belum memungkinkan Karena bisa saja orang-orang dari aliran hitam itu akan melakukan serangan susulan Ucapnya sambil menatap mereka bertiga dengan serius Benar, kami juga mempertimbangkan hal itu Tetapi kami tidak bisa berlama-lama Karena kami harus kembali ke sekte Jawab Hie Long Kalian tunggu saja untuk beberapa waktu Karena saat ini aku telah mengirim orang-orangku untuk menyelidiki seluruh wilayah barat Aku akan memberitahu kalian secepatnya Sedangkan urusan sekte dapat ditunda dulu Aku akan menghubungi Patriak Molin dan menjelaskan situasinya Jika demikian, kami akan menunggu Ucap Hie Long sambil tertawa Saudara King Ruo Sepertinya mereka berdua sudah tidak sabaran Ucap King Yang Gang menyelas sambil tertawa Saat mereka sedang berbicara Tiba-tiba seorang murid memasuki gerbang vila Saudara King Ruo, Anda diminta untuk hadir di Aula Istana Klan Jika boleh tahu ada urusan apa Tanya King Ruo Maaf lupa memberitahu Saudara diminta langsung oleh Patriak Baiklah aku akan ke sana Saudara sekalian sepertinya aku akan pergi Bagaimana jika kalian juga ikut ke sana Dan kita akan mendengarkan apa yang ingin dibicarakan Paman Patriak Itu adalah ide yang bagus Baiklah, mari kita pergi bersama-sama Ucap Yang Gang lalu diikuti yang lainnya Di dalam Aula Istana Klan tampak beberapa utusan Sedang menunggu kedatangan King Ruo Tidak berapa lama kemudian King Ruo beserta rombongannya memasuki Aula tersebut Saat melihat kedatangan King Ruo Salah seorang di antara utusan itu lalu berdiri dan menghampirinya dan memeluknya dengan hangat Penguasa muda, ini benar-benar Anda Ucapnya dengan senang Tetua Senki, bagaimana Anda bisa mengetahui aku ada di sini? Tanya King Ruo Penguasa muda, setelah kita keluar dari dunia neraka kuno Aku terlempar ke wilayah timur lalu berusaha mencari Anda dengan melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa Anda berasal dari kota ini Balas Senki Jika demikian kita benar-benar terpisah di tempat yang berbeda Tetua, aku justru terlempar di wilayah selatan Ucap King Ruo Semua orang yang berada di dalam ruangan itu memperhatikan pembicaraan hangat antara King Ruo dan tetua Senki dengan terheran-heran Lalu mengapa orang tua tersebut memanggilmu King Ruo dengan sebutan penguasa muda? Em, Patriar King Long menyela, lalu mempersilahkan mereka untuk duduk Oh, paman Patriar, aku hampir lupa Ucap King Ruo lalu duduk pada kursi yang telah tersedia Tetua, jika kalau boleh tahu siapa mereka Tanya King Ruo Oh, mereka adalah dua muridku Tetua Senki lalu melanjutkan penjelasannya Setelah keluar dari dunia neraka kuno Dirinya langsung menuju wilayah utara dan pergi ke klan untuk melaporkan pekerjaannya Setelah itu, dia juga membawa kedua muridnya itu untuk mencari keberadaan King Ruo Kedua murid tersebut lalu berlutut dan memberi hormat kepada King Ruo dengan khidmat Saudara, tidak perlu melakukan hal itu Ucap King Ruo merendah dan meminta mereka untuk segera berdiri Sikap yang dilakukan oleh kedua murid tersebut merupakan sikap yang dilakukan oleh seorang hamba kepada seorang penguasa Sehingga membuat orang-orang yang ada di dalam ruangan itu semakin heran dan takjub Apakah perlakuan orang luar pada King Ruo memang seperti itu? Batin mereka semakin terkejut dan sangat penasaran Kedua murid tetua Senki itu lalu berdiri dan kembali duduk di kursinya Penguasa muda, maaf kami datang terlambat dan tidak dapat memberikan bantuan saat peperangan itu Aku benar-benar tidak tahu bahwa kota Perak merupakan kota kelahiran penguasa muda Ucapnya sedih Ketua Senki, Anda tidak perlu merasa bersalah karena saat ini pun kota Perak aman-aman saja Hanya saja kota-kota yang lain tidak dapat aku selamatkan dan itu membuatku sedih Tetua, jika aku boleh tahu, apa yang membawa Anda ke tempat ini? Tanya Kim Ruo Tetua Senki lalu menjelaskan tujuan kedatangannya mencari Kim Ruo adalah untuk membawa kembali Tetua Sen Ming-sing pulang ke klan Sen Yun Tetua, apakah para petinggi klan sudah mengetahui situasi dan kondisinya? Tetua Senki lalu menjelaskan bahwa dirinya telah memberikan laporan pada penguasa Sen Su mengenai keadaan yang telah dialami oleh Tetua Sen Ming-sing dengan rincin Tetua, sebenarnya aku ingin menyembuhkannya terlebih dahulu, tetapi aku masih belum menemukan benda yang dimaksud ucapnya sedih Tetua Senki menatap Kim Ruo dengan hangat Perasaan yang seperti itulah yang membuatnya sangat menyukai pemuda tersebut Penguasa muda, aku tahu niatmu, setidaknya di klan kami akan mencari cara Lagi pula, ini adalah perintah penguasa Sen Su, ucapnya pelan Jika demikian, aku akan memanggilnya terlebih dahulu, ucap Kim Ruo lalu menghilang Semua orang masih terdiam, mereka masih bingung dengan apa yang mereka lihat Melihat keheranan dalam keheningan itu, Tetua Senki lalu memperkenalkan dirinya Saudara sekalian, maaf sebelumnya karena sebelumnya tidak memperkenalkan diri Perkenalkan aku Senki dan kedua muridku Siji dan Siuleng Tetua Senki lalu menceritakan petualangannya bersama Kim Ruo Mulai dari perjalanannya dari sekte Gunung Emas membuat kekacauan di markas besar Sekte Naga Angin Hitam di Gunung Dimian, pertempuran di Gurun Duyu Hingga petualangan di dunia neraka kuno Dimana dia juga menjelaskan petualangan tersebut secara rincin Sehingga membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu bergidik ketakutan dan takjub Klan King benar-benar klan yang sangat beruntung Karena memiliki seorang yang sangat luar biasa Seorang yang memiliki takdir langit dan seorang penguasa Ucapnya memuji Kim Ruo dengan hormat Mendengar pernyataan tersebut, semua orang yang berada di dalam ruangan itu semakin penasaran Tetua, tolong jelaskan maksudnya Tanya Patriak Kim Long penasaran Tetua Sen Ki menggelengkan kepalanya Apakah dalam peperangan sebelumnya kalian tidak menyaksikan pertempurannya? Bagaimana mungkin orang biasa mampu melawan orang-orang dari daratan ilahi dengan cara seperti itu? Mereka yang berada di dalam ruangan itu menganggukkan kepalanya Lalu apalagi yang kalian ragukan dengan kekuatan yang dimilikinya Semua orang di dalam ruangan itu masih merasa bingung Sehingga membuat tetua Sen Ki lalu melanjutkan penjelasannya Perlu saudara sekalian ketahui Bahwa di dalam nadinya mengalir dua darah dewa yang sangat menakutkan Yaitu darah dewa Luo dan darah dewa Kunoling Yang membuatku heran adalah bagaimana dia bisa memiliki dua kekuatan darah yang sangat menakutkan itu Padahal dia berasal dari kota ini Perlu kalian ketahui Dua kekuatan darah itu merupakan eksistensi terkuat dari daratan ilahi Dalam pertempuran sebelumnya kalian telah menyaksikan kekuatannya Bahkan dia mampu menghadapi serangan yang mematikan itu Jika tidak karena aturan plan yang membatasi tindakanku Aku bahkan akan berlutut di hadapannya Ucap tetua Sen Ki dengan hormat Tetua, bagaimana anda tahu peperangan itu Padahal anda tidak berada di kota ini sebelumnya Tanya Patriak King Long Tetua Sen Ki tersenyum Sebelumnya aku datang ke kota ini Para pengungsi yang datang di kota ini telah menceritakan kehebatannya Dan aku tidak pernah meragukan cerita orang-orang tersebut Karena aku lebih mengenal kekuatan dan kehebatannya Setelah mendengar penjelasan tetua Sen Ki Pikiran semua orang yang berada di dalam ruangan itu terbuka Dan akhirnya menyadari Bagaimana King Rul tiba-tiba menjadi kuat Seorang yang dianggap lemah itu dulu ternyata seorang yang memiliki takdir langit Seorang yang memiliki darah kekuatan dewa Mereka semua lalu mengarahkan pandangannya Itu berarti tetua Sen Ki juga berasal dari daratan ilahi Tidak lama kemudian King Rul muncul bersama tetua Sen Ming Sing Saudaraku Ucap tetua Sen Ki menyambut kedatangan tetua Sen Ming Sing Dan memeluknya dengan hangat Mereka berdua lalu saling menyapa dan berbincang-bincang dengan hangat Sepertinya penguasa muda King Rul telah menceritakan tujuan kedatanganku dengan baik Jika demikian maka kita bisa berangkat sekarang juga Ucap tetua Sen Ki sambil mengarahkan pandangannya pada King Rul dan semua orang Tetua Sen Ming Sing menganggukkan kepalanya Kakek Guru, aku akan mencari cara Ucap King Rul menatap wajah tua itu Rul R, terima kasih Kapan-kapan datanglah ke klan Sen Yun untuk mengunjungiku dan sampaikan salamku pada Zilom bahwa aku akan menunggunya di sana Ucap Sen Ming Sing Setelah mereka berbasah-basi, akhirnya tetua Sen Ki beserta rombongannya lalu pergi meninggalkan tempat itu Setelah berada di luar gerbang, keempat tubuh itu lalu lenyap dari pandangan semua orang Setelah kepergian tetua Sen Ki dan rombongannya, ruangan itu menjadi sepi kembali Semua orang di tempat itu menatap King Rul heran dan penasaran Paman King Long, Kakek Si, serta saudara semuanya pandangan kalian itu membuatku merasa takut Ucapnya mencandai mereka yang ada di dalam ruangan itu sehingga membuyarkan keheningan itu Setelah mendengar cerita tetua Sen Ki, semua orang yang berada di dalam ruangan itu menatap King Rul dengan cara yang berbeda Mereka menjadi lebih hormat dan mengaguminya Tindakan itu tentunya diketahui oleh King Rul yang sebelumnya secara tidak sengaja mendengar percakapan tetua Sen Ki Aku tahu tatapan kalian itu, tapi baiklah aku akan menjawabnya Benar di dalam darahku telah mengalir darah Dewa Kuno Ling yang merupakan sebuah klan Dewa Kuno yang sangat berkuasa di daratan ilahi sebelumnya Tetapi karena sesuatu dan lain hal mereka pergi ke benua Teratai Biru Dalam pertempuran di atas langit kota Perak sebelumnya, saudara sekalian telah menyaksikan cakram-cakram emas raksasa Itu adalah kelompok mereka, sedangkan tetua Sen Ki yang baru saja pergi itu adalah seorang tetua yang berasal dari klan Dewa Awan Yaitu klan Sen Yun, ucap King Rul menjelaskan King Rul tidak menyebutkan kekuatan darah emas Dewa Luo yang ada di dalam tubuhnya Karena kekuatan darah itu merupakan kekuatan darah baru yang ditambah melalui ritual pencucian darah Semua orang di dalam ruangan itu terkejut mereka tidak pernah menyangka bahwa di dalam klan mereka telah lahir seorang yang memiliki darah Dewa yang begitu luar biasa Itu berarti, mereka saling berpandang-pandangan Benar, ibuku Ling Yun adalah seorang yang berasal dari klan Ling dan juga seorang putri klan, ucap King Rul Akhirnya mereka menyadari kemisteriusan Ling Yun di dalam klan Sehingga tidak mengherankan jika King Rul menjadi seorang yang begitu kuat dan luar biasa Sekarang yang menjadi pertanyaan mereka adalah Mengapa dulu King Rul terlihat begitu lemah bahkan boleh dikatakan sampah Tetapi dengan segera mereka menghapus pertanyaan itu lalu menatap pemuda yang ada di hadapan mereka itu dengan hormat Paman Patriak, Kakek Zee, serta saudara semuanya Silakan lanjutkan pembicaraan kalian Aku mohon undur diri karena ada sesuatu yang ingin aku lakukan Ucap King Rul sambil menangkapkan tangannya dengan hormat lalu membawa King Ling pergi dari ruangan itu King Rul dan King Ling muncul di halaman vila bambu emas King Rul lalu manggil Tian Feng dan Tian Lu Ye Tidak berapa lama kemudian kedua pemuda tersebut muncul di hadapan King Rul Hormat pada penguasa, ucapnya sambil berlutut Berdirilah, aku memiliki tugas untuk kalian berdua Yaitu menuntaskan misi yang sebelumnya telah kuberikan Sambil menyerahkan sebuah kotak diok kepada Tian Feng Kedua pemuda tersebut sangat terkejut saat melihat isi benda yang ada di dalamnya Penguasa, ini, benar, itu adalah mutiara jiwa naga milik klan naga utara Sebelumnya kalian telah menceritakan bahwa benda ini telah direbut oleh orang-orang yang menggunakan topeng emas Dan ternyata benar, aku mendapatkan mutiara naga ini ada di dalam cincin penyimpanan Jenderal Ming Kong Ki Jadi tugas kalian adalah memberikan benda ini pada Long Bei Apakah kalian bersedia? Ucap King Rul Penguasa, kami selalu siap dan bersedia Jika demikian benda ini aku serahkan pada kalian Dan sampaikan salamku kepada pengimpin Tambon dan penguasa Long Bei Baik penguasa, ucap kedua pemuda tersebut hormat Sebelum pergi, King Rul memberikan mereka masing-masing satu cincin penyimpanan Yang berisi sumber daya berupa buah-buahan abadi dan kristal jiwa dalam jumlah yang banyak Tampak keengganan di wajah mereka Tetapi King Rul memaksa, itu adalah bekal kalian Terima kasih penguasa muda Kedua pemuda tersebut lalu menerima cincin penyimpanan itu dan meninggalkan vila bambu emas Setelah kedua pemuda tersebut pergi King Rul lalu membawa King Ling ke dalam kamar dan memasuki dunia jiwanya Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur dan terima kasih